Di sini wilayahnya sangat luas, banyak sekali toko tanaman. Kita luas tanahnya sekitar dari belakang seribu meter. Oh, jadi luas tanaman komplek tanaman ini sekitar seribu meter ya? Kurang lebih segitu. Oke, sekarang kita berada di Gerbang Cipes. Kita menuju ke lokasi tempat tanaman hias terbesar di Cikarang Selatan, bahkan di Cikarang Bekasi. Ini tempatnya sangat luas, kita menuju ke sana. Perhatikan jalannya yang belum tahu, agar tidak kesasar. Langsung kita menuju ke lokasi. Jangan lupa untuk menuju ke lokasi tempat yang berada di Cikarang Selatan. Jangan lupa untuk menuju ke lokasi tempat yang lebih baik. Oke, kita sudah sampai ke lokasi. Kita keliling dulu ke belakang, karena tempatnya sangat luas sekali. Langsung saja kita putar-putar dulu, nanti kita berhenti di salah satu tempat penjual tanaman. Kita tanya-tanya harganya. Oke, kita lanjut keliling-keliling dulu ke belakang. Oke, sebelah kiri adalah khusus tanaman bonsai. Sangat banyak sekali, besai ukuran jumbo. Oke, kita ketemu lagi di channel kebun lagi. Ini channel yang membahas tentang semua jenis tanaman, dari tanaman buah, tanaman bonsai, hingga tanaman bunga. Nah, ini kita jalan-jalan di Garang Festival atau G-PES. Di sini adalah pusat tanaman hias terbesar di wilayah Cikarang. Di sini banyak sekali tokoh tanaman berjajar. Ini sekitar puluhan penjual tanaman buku di sini. Dari tadi kita keliling-keliling, sebenarnya masih banyak atau masih luas di belakang sebelum kita lihat semua di video. Banyak di belakang tanaman bonsai. Di depan ini, terus tanaman bunga. Nah, lihat-lihat di sini apa saja yang dijual di area sini. Karena ini sangat banyak sekali untuk para penjualnya. Ini sangat banyak sekali. Ini di wilayah Cikarang Selatan. Di letaknya di rumahan Vila Mutiara Cikarang. Di belakang Hotel WIS atau Hotel Cikarang yang ada di wilayah Cikarang. Silakan datang ke sini. Mari kita lihat-lihat dulu untuk ke dalamnya. Apa saja yang ada di dalam. Di sini tanaman hijau Kasana Indah. Ini sang pemilik. Nanti kita cek harga-harganya untuk di daerah Cikarang ini. Daerah Cikarang. Yang berkunjung untuk wilayah Cikarang. Silakan langsung saja ke Mari. Mungkin tertarik karena di sini banyak tanaman hias. Di sini lah pesatnya. Kita akan tanya-tanya dulu. Untuk tanaman apa saja di sini dan harganya. Oke, langsung saja Teteh. Tanaman apa saja yang di sini tersedia Teteh. Tersedia ini palem dok. Bahasa bunganya, bahasa umumnya. Ini palem kipas. Itu harga berapa itu? Ini varian harga dari Rp50.000 ke Rp75.000. Boleh yang lain? Yang kita lakukan di dalam? Karena banyak talaman gantung. Ini aglonema. Ini jenis aglonema. Bahasa umumnya itu namanya si Rezeki Merah. Ini namanya Red Anja. Tapi yang bentuk lokal. Itu berapa itu? Ini dari harga Rp150.000. Oh, Rp150.000. Tergantung kerumpunan. Ini Big Roy. Ini aglonema. Lokal-lokal yang jenis lokal itu. Daunnya melebar. Nah, ini aglonema Red Anja. Oke, Red Anja. Harga varian Rp150.000. Tergantung kerumpunan yang tergantung kondisi pertumbuhan tersebut. Oh, iya. Ini Dut White. Dut White. Dut White. Aglonema yang se-keluarga sejenis ama Red Anja, Dut Anja. Rp150.000. Ini Katrina, Om. Oh, iya. Untuk mencirikan lokal atau bukan lokal di daun. Kalau yang lokal, daunnya lebar. Kalau yang bukan lokal, daunnya lokal terus kecil. Oke. Itu ada kaktus juga ya? Ada. Ini Kirana, Om. Kirana. Oh, itu Kirana. Kirana. Ini algonema lokal, tapi yang berbentuk mirip nih Venus bangsa nya sama Venus. Oh, Venus. Mirip Venus. Oh, itu ya Venus. Venus. Ini. Harganya pun nggak beda jauh sama yang di luar lokal. Kita lihat ke dalam. Oh, ini ada kaktus juga ya? Oh, banyak juga kaktusnya ya? Ya, kasih saja. Oh, sini ternyata banyak juga kaktusnya ya? Bagi yang penghobi kaktus, silahkan ke sini saja. Ini kaktus lokal. Itu yang luar lokal, Om. Yang berwarna merah, orang-orang. Oh, ini luar lokal. Iya. Oke, untuk tanaman gantung itu berapa? Tanam gantung kisaran dari Rp15.000 untuk gantung jenis tanamannya, Om. Oke. Dari kisaran dari harga Rp15.000 ya? Iya, kisaran harga Rp15.000. Oh, sini banyak sekali untuk tanaman. Ini filo-filoan, Om. Ini spilok. Tansera, Klatea, Klatea, Klatea lokal, Klatea yang di luar lokal. Kenapa kita sebut lokal? Karena sejatinya. Ini kan kalau ngomong impor, kita nggak enak banget. Oke, teman-teman banyak sekali ya. Itu cemani kobra nanti. Yang lagi booming-boomingnya dari tahun 2018. Oke, ini. Ada 2000. Pas booming itu sama gelombang cinta kan. Nih, sama gelombang cinta. Ada yang dikantung. Ini cemani kobra. 12 pelapah daun. Ini kisaran harga dari Rp500.000. Dikatung kerumpunan si daun. Oh, Rp500.000. Ini yang banyak yang dicari, tapi barangnya, stoknya kosong. Ini namanya pilo gergaji. Pilo gergaji. Ini banyak tanaman buah juga ya? Banyak buah apa? Pak Aja, sama tanaman buah yang mengandung herbal ya? Oh, mengandung obat. Oke, disini tanaman buah, tanaman pencangkuk kan juga ada? Buah, sayur-sayuran. Oke, seperti ini. Sangat banyak sekali. Emang disini wilayahnya sangat luas. Banyak sekali toko tanaman. Kita luas tanahnya sekitar dari belakang seribu meter. Oh, jadi luas tanaman komplek tanaman ini sekitar seribu meter ya? Kurang lebih segitu. Nah, ini nih, Sirkaya. Sirkaya Yuparitas Australi nih, Om. Bukan Sirkaya Lokal ini. Sirkaya Australi. Iya. Sirkaya Yuparitas Australi. Berapa itu harganya? Ini nih, sudah tumbuh segini. Ini, ini kisaran harga 250 ini, Om. Oke. Kalau yang lokal mah beda lagi. Oke, disini banyak tanaman buah, seperti manggah, lengkeng, jenis jeruk. Bahkan disini, apa ini, jambu sudah berbuah. Oke, yang wilayah Cikarang, silakan berkunjung ke area penjual tanaman hias di Cipes atau Cikarang Festival. Samping kawasan industri Egypt. Silakan yang daerah sini. Ini sebutnya itu, Om. Sentralnya tanaman hias atau tanaman yang lainnya, bibit apapun ada, dikenal disini tuh, sentralnya untuk Cikarang Selatan. Oh, Cikarang Selatan, ya. Jadi pusatnya Cikarang Selatan disini, untuk tanaman hias. Oke, silakan berkunjung ke Mari, untuk wilayah Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya. Dan disini pusatnya sangat banyak sekali, karena tempatnya pun sangat luas. Oke, disini juga menjual berbagai jenis pot dan media tanam, seperti pupuk, seperti ini. Dan banyak sekali jenis-jenis pupuknya, ya. Ketisida, Nemat, Netamisida, bibit kuah. Sangat banyak sekali. Jadi disini lengkap. Semua ada. Dari bibit-bibit tanaman juga ada, ya. Ada. Oke, disini bibit-bibit. Itu harga berapa perbungkusnya? Ini Rp10.000, 3.000, Om. Oh, Rp10.000, 3.000. Oh, murah sekali, ya. Oke, yang minat secepatnya datang ke sini. Oke, demikian jalan-jalan kita hari ini di wilayah tanaman hias Cikarang Selatan, terbesar di Cikarang Selatan. Untuk yang di wilayah rumahnya daerah Cikarang atau Bekasi dan sekitarnya, silakan berkunjung ke area Cikarang Selatan. Atau area Cipes, samping kawasan Egypt. Letaknya dimasuk ke dalam gerbang pilam di area Cikarang. Sudah saya melihatkan gerbangnya dari awal video untuk perjalanannya, agar tidak atau mudah untuk ditemukan tempat penjual tanaman hias ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan info-info berikutnya dari Kebun Langit. Terima kasih.